Intro Halo-halo warah gamer sekalian Gue lagi seneng banget nih ya Di minggu kali ini gue masih seneng banget nih Karena masih ada banyak berita soal para juara nih Mulai dari MPL Malaysia Season 14 Sampai Leads of Legends Award 2024 Nah pasti kalian excited kan? Makanya kalian stay tune terus yuk Langsung kita masuk ke pembahasannya Let's go! Nah di berita yang pertama nih ya Lagi dan lagi selangor Red Giants Berhasil memenangkan MPL Malaysia Season 14 Gila! Gue aku tandingannya tuh Waduh jago banget nih coi SRG nih Wedeh, wedeh, wedeh Akhirnya tim yang paling menakutkan selangor Red Giants Atau SRG ini Berhasil mencuari MPL Malaysia Season 14 Gokil! Rivalitas sengit yang terjadi di partai Grand Final MPL Malaysia Season 14 Yang mempertemukan SRG dan tim famos Kedua tim beradu dalam pertarungan panjang yang sengit Dan saling mengejar kemenangan Tapi pada akhirnya selangor Red Giants berhasil unggul dengan skor akhir 4-2 Kemenangan ini memastikan selangor Red Giants sebagai juara MPL Malaysia Season 14 Dan mendapatkan hadiah sebesar 25 ribu dolar US Atau setara 390 jutaan rupiah nih Waduh gokil banget nih Tanya itu nih ya Dari kemenangan ini SRG juga memastikan untuk lolos ke M6 World Championships Bersama runner-up tim famos So, congrats buat selangor Red Giants Sampai ketemu nanti di M6 dengan tim-tim hebat dari Indonesia Ya, let's go Nah, di berita selanjutnya nih ya Kita lagi-lagi nih ya Dikejutkan sama yang namanya Faker nih Yang berhasil menjuarai lagi dan lagi Ya, tim T1 Berhasil memenangkan Leads of Legends World 2024 Gila ini sih Faker udah menang berapa kali nih cuy Yoi, T1 berhasil menjuarai turnamen Leads of Legends World 2024 Gokil Partai Grand Final Leads of Legends World 2024 Yang berlangsung di O2 Arena London Mempertemukan tim raksasa T1 dan Bilibili Gaming Pertandingan final yang sangat-sangat menegangkan dengan sistem BO3 Jual-beli serangan terjadi yang membuat permainan melaju sampai game kelima Tapi ya gamers nih ya Yang namanya udah mental juara nih ya Apalagi pemain legendaris T1 yaitu Faker Berhasil menumbangkan Bilibili Gaming Sehingga skor akhir menjadi 3-2 Dengan menangan ini T1 berhasil menjadi juara Leads of Legends World 2024 Dan mendapatkan hadiah sebesar 445 ribu dolar US Atau setara 7 miliar rupiah cuy Gokil, gokil, gokil nih Tidak hanya cukup untuk membawa hadiah saja nih gamers ya Tetapi T1 juga mendapatkan gelar back-to-back World Champion Sekali lagi Congrats buat T1 Jangan lupa nih hadiahnya bagi-bagi ke gue Cana cuy Nah lanjut ke berita selanjutnya nih ya Sekarang kita masuk ke CSGO nih Yang dimana G2 berhasil memenangkan turnamen Blast Premier World 2024 Gege cuy Banyak banget dia juara kali ini cuy Gege Asoy 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 Akhirnya G2 berhasil keluar sebagai juara di Blast Premier World Final 2024 cuy Babak Grand Final Blast Premier World Final ini 2024 Yang berada di Singapura mempertemukan G2 dan Spirit Yang sebelumnya telah bertemu pada babak penyisihan Grup B Tapi oh tapi nih ya di partai final ini G2 bener-bener tega banget nih Sampai gak kasih peluang bagi Spirit dan berakhir dengan skor akhir 3-0 Dari kemenangan ini G2 dinobatkan sebagai juara Blast Premier World Final Dan berhasil mendapatkan hadiah 500 ribu dolar US Atau setara hampir 7,9 miliar rupiah dong cuy Buset itu duit asli atau duit mainan tuh? Tapi wait 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 ya Berarti kemenangan ini jadi yang ketiga bagi G2 pada tahun 2024 ini Karena sebelumnya G2 berhasil meraih gelar juara di IEM Dallas dan Blast Premier Fall Final di Copenhagen Wah cuan banget nih G2 di tahun 2024 ini Bagai-bagai lah masih aja nih bagi-bagi Oke Tapi nih bisa kalian beliin gua Diamond Epic di dunia games Aduh ayo gas dong G2 Bingung cari informasi mengenai berita terupdate seputar games Ya di dunia games.co.id dong jawabannya Di sana ada banyak banget yang bisa kalian cari Mulai dari artikel, top up, turnamen, sampai ke live stream juga ada Yuk langsung cus kunjungi www.duniagames.co.id ya Lanjut ke berita selanjutnya nih Bigetron Knights berhasil lolos ke Survival Stage PMGC 2024 Gokil BTR nih cuy Perwakilan dari Indonesia nih Babak Liga Group Yellow PMGC 2024 akhirnya telah selesai Dan tim asal Indonesia yaitu Bigetron Knights Berhasil mengamankan tiket untuk babak selanjutnya Walaupun BTR belum berhasil mengamankan posisi 3 besar Yang merupakan syarat untuk langsung menaju ke final Tetapi BTR berhasil mempertahankan posisinya dari kejaran zona eliminasi Dan memastikan tempat di Survival Stage Survival Stage akan menjadi ujian penting nih Dimana BTR ini perlu menunjukkan performa maksimal Demi menghidupkan kembali harapan mereka Untuk menuju babak puncak PMGC 2024 Mari kita kawal dan dukung Bigetron Knights di Survival Stage Demi membawa nama Indonesia ke Grand Final nih cuy Dan jangan lupa juga nih untuk dukung Alter Ego Yang akan tanding di Group Red pada minggu depan Let's go! Nah sekarang yang kalian tunggu-tunggu nih Kalian udah capek-capek nge-voting nih ya Idola-idola kalian Dan inilah announcement dari DGAwards 2024 Akhirnya nih yang ini momen-momen yang paling ditunggu nih para gamers Akhirnya pemenang-pemenang DGAwards 2024 sudah ditentukan Pada penasaran kan? Stay tune terus ya Nah yaudah yaudah kita mulai dari pemenang nominasi pertama Yaitu Gamer Streamer of the Year Dimenangkan oleh Windah Basudara Selanjutnya ada DGA Cheat G Star of the Year Yang dimenangkan oleh Pastinya Lemon dong Waduh! Nah lanjut nih ke Brand Ambassador of the Year Dimenangkan oleh RRQ Shalma Dan nextnya ada VTuber of the Year Dimenangkan oleh Koko Koko Bokanairu nih cuy Selanjutnya Male Esports of the Year nih ya Ada dimenangkan oleh Iksan Taufik Kelas Lalu selanjutnya ada Female Esports Player of the Year Dimenangkan oleh Vivian Dan yang terakhir nih Tim Esports of the Year Dimenangkan oleh siapa? Yap bener banget RRQ cuy Congrats, congrats, congrats ya Oh iya buat kalian ya Yang mau ketemu RRQ Shalma Iksan dan idola keren lainnya Kalian bisa datang ke acara DGA Awards Yang ada di booth Dunia Games Di Indonesia Comic Con Pada tanggal 9 dan 10 November 2024 Di JCC Senayan Gak cuma ketemu sama idola kalian aja nih Di sana ada banyak aktiviti di booth Dunia Games Seperti Photobox Battle Sammarset for DGA Main Tekken atau IFC 25 Lalu ada Screameter juga Dan yang paling gokilnya lagi Kalian bisa mendapatkan merchandise Dunia Games secara gratis Waduh aku juga mau nih Eits Tapi ada syarat dan ketentuannya ya Hehehe Nah makanya nih Jangan lupa ya Catat tanggalnya 9 sampai 10 November 2024 Buat datang ke boothnya Dunia Games Di Indonesia Comic Con Yang berlokasi di JCC Senayan Sampai ketemu di sana ya para gamers Gua tunggu kehadiran kalian Let's go Oke teman-teman Itu saja untuk berita para juara di minggu kali ini So Kalian apakah kalian akan ikut di Indonesia Comic Con? Hmm Gua excited banget sih Buat ke acara Indonesia Comic Con Oke Pokoknya sampai jumpa di sana Sampai jumpa di sana Semoga semua ya oke Sehingga kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk nyalain tombol notifikasi loncengnya nih Agar kalian Gak ketinggalan video Dunia Games selanjutnya Oke nama gue Raffiq Raida Sampai jumpa di video Dunia Games selanjutnya Bye bye Dadah 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 Bye 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 Mua 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 Dadah dadah dadah